Jadi bahan yang kita butuhkan disini adalah 2 siung bawang putih, sedikit jahe, daging sapi yang sudah dicuci, worteling yang sudah dipotong kecil-kecil, dan beberapa potong tofu serta unsalted butter untuk menumis. Kalau teflonnya udah panas, kita masukkan unsalted butter secukupnya. Kira-kira aja seberapa kalian butuh, itu yang kalian gunakan. Kemudian disini aku juga mau masukkan bawang putih. Aku tumis bersama dengan unsalted butter tadi. Dan kemudian disini aku masukkan jahe, aku tumis bersama dengan bawang putih dan unsalted butter sampai harum. Ini opsional aja ya, terserah kalian. Tapi sejauh ini anak aku suka-suka aja kalau makanannya aku campur dengan jahe. Setelah semuanya harum, disini aku masukkan daging sapinya, aku tumis semuanya sampai setengah matang. Kemudian aku masukkan wortel yang sudah aku potong kecil-kecil tadi. Dan disini aku masukkan sedikit air supaya wortelnya cepat empuk. Setelah semua mendidih, aku masukkan tofu, diancurin aja yang gak apa-apa. Dan disini aku bakal masukkan sedikit minyak wijen supaya harum. Dan untuk kalian yang belum tahu, kalau minyak wijen itu juga bisa digunakan sebagai lemak tambahan. Nah ini opsional, tapi disini aku bakal masukkan sedikit garam karena anak aku sudah mulai GTM. Dilanjut aku bakal masukkan kecap manis secukupnya. Nah karena aku rasa udah matang, jadi aku matikan kompornya. Dan di kompor sebelah aku lagi bikin bubur, biasanya sih anak aku makan nasi langsung aku blender sama lauknya gitu. Tapi gak apa-apa, kali ini aku bikin bubur. Setelah didiamkan beberapa saat, aku masukkan semurnya tadi ke dalam blenderan. Karena aku rasa nanti blenderan bakal penuh banget, jadi aku blender semurnya duluan. Disini blenderannya enak banget karena bisa langsung ngukus sekaligus blender. Jadi untuk ngukus ini ada 5, 10, 15, sampai 30 menit. Dan kalau diputar ke kiri bisa langsung ngeblend. Nah ini dia hasilnya setelah di-blend. Jadi gak terlalu penuh gitu kalau aku masukkan bubur. Kemudian aku masukkan buburnya dan aku blender lagi. Ini kalau kalian gak punya blenderan gak apa-apa, bisa aku disaring. Cuman karena aku pengen menghemat waktu, jadi aku blender aja. Nah untuk jemput makanannya, disini aku pakai tempat makan dari silikon. Karena aku bikinnya untuk 3 kali makan, jadi ada 3 pieces tempat makan. Juga beserta tutupnya yang rapet banget. Ini tempat makannya enak karena kalau mau makannya dikit tinggal dilipet gitu ke dalam. Dan kalau mau takarannya banyak kan kayak aku bikin sekarang, bisa tinggal dimekarin gitu aja. Dan disini ada takarannya gitu loh, berapa mili-berapa mili makanannya. Disini buburnya sengaja aku dinginin dulu supaya gak panas-panas masuk ke dalam tempat makanannya. Per satu tempat makan, aku kasih 3 sendok makan di awal. Jadi semuanya aku kasih 3 sendok-3 sendok. Nah kalau ada sisanya, baru tinggal aku bagi-bagi sampai semuanya sama isinya. Nah untuk tempat makannya ini, mertu aku yang beliin, kalau gak salah harganya sekitar 259 ribu. Pokoknya gak nyampe 300 ribu, itu udah dapet 3 tempat makan ini dalam satu kotak. Nah selesai deh. Tinggal aku lap-lap pinggirannya supaya bersih, setelah bersih langsung ditutup dan masuk ke dalam kulkas. Nah terima kasih udah nonton video ini. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat dan bisa kalian praktekan. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Juga share ke seluruh social media yang kalian punya supaya channel ini berkembang. Thank you for watching. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!